Halo teman-teman, balik lagi sama saya, Billy. Seperti biasa di channel TKMobilindo. Kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom kita. Apa itu unitnya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita. So, apa itu unitnya? Langsung aja tanpa berlama-lama. Let's go! Intro Nah, ini teman-teman unitnya. Kali ini saya menawarkan satu buah unit mobil Nissan March 1200 tipe L tahun 2016. Nah, dari harganya dulu nih teman-teman. Harganya kita buka dengan harga kayak 123 juta. Masih bisa nego. Silahkan datang aja dulu cek unitnya. Udah cocok kita bisa deal-dealan harga nego di tempat. Untuk harga kreditnya ini 113 juta. Dan pastinya proses kredit kita bantu mudah dan cepat. Dengan belasan juta mobil sudah bisa dibawa pulang. Terus ke pajaknya nih teman-teman. Pajaknya masih bulan 10 Oktober. Tahun ini masih panjang. Dan nanti kalau teman-teman mau perpanjangan atau balik nama juga kita bantu. Pokoknya udah gampang banget lah teman-teman. Beli di sini. Langsung aja lah kita ke kondisinya. Kondisinya dari depan biasa. Kap mesin. Toncong. Pastinya catnya masih original teman-teman ya. Ini kalau aku bisa lihat sih. Nah ini teman-teman. Ini masih ada glitternya. Mungkin teman-teman di video kurang jelas ya. Makanya langsung aja datang ke seorang kita. Ini catnya masih original. Masih ada glitternya. Terus untuk kondisi headlamp juga jernih banget. Untuk grill-grillan segala macem. Damper. Damper pasti ada lah ya teman-teman. Sepet-sepet wajar pemakaian. Yang jelas bukan bebas. Eh bukan bekas banjir atau tabrakan. Kok belum ada fog lamp nih? Ya itu aja kali ya teman-teman. Untuk bagian depan. Masih mulus banget. Oke. Bukan bekas insiden banjir atau tabrakan. Aman. Walaupun pelatnya kita menawarkan dari berbagai kota. Pokoknya dua itu jaminan lah teman-teman. Kita ke samping aja nih langsung nih. Nah di samping kita mulai dari depan dulu nih. Dari ban yang pastinya tebal. Kita tidak pernah menawarkan unit yang bannya gundul. Bahaya sih ya teman-teman ya. Terus untuk velgnya juga masih ori bawaan. Cet-cetannya juga masih orisinil. Ini kalau teman-teman lihat langsung. Glitternya masih ada nih teman-teman ya. Jadi memang masih orisinil. Kalau udah di-chat ulang pasti glitternya udah gak ada teman-teman. Nah ini ada lampu sen disini. Ini masih model kunci ya teman-teman ya. Gagang kunci belum kiles. Terus sudah ada talang air juga. Ya pokoknya ini mulus lah teman-teman. Ban semuanya tebal. Velgnya semuanya masih ori bawaan. Itu aja untuk bagian samping nih. Langsung nih teman-teman ke belakang. Nah di belakang kita bisa menemukan spoiler yang ada lampu stopnya. Sudah ada defogernya tuh. Sudah ada defogernya juga nih teman-teman. Ada wiper, emblem, Nissan, March, segala macem. Cetnya juga masih mulus. Damper ya. Seperti yang saya tadi jelasin di depan. Pasti ada. Spat-spat wajar pemakaian. Tapi sudah kita rapihkan. Ada dua sensor titik parkir ya teman-teman ya. Tapi ini belum dipasang kamera mundur. Jadi kalau teman-teman berminat. Nanti bisa ditambahin sendiri. Untuk head unitnya diganti. Murah kok teman-teman. Terjangkau. Itu aja untuk depan, samping, dan belakang. Kita langsung ke interior nih. Let's go. Yuk. Nah sekarang kita ke bagian pengemudi nih teman-teman. Kita mulai dari bagian pengemudi dulu dari interior. Kita mulai dari door trim nih. Door trim kurang lebih masih full original ya teman-teman ya. Dengan kelengkapannya itu disini ada pegangan buat buka pintu. Terus ini ada power window juga. Ada cup holdernya. Ini cukup lega ya teman-teman ya cup holdernya. Speaker dan dia electric mirrornya disini nih teman-teman. Di samping kanan setir. Terus ya itu aja lah. Untuk door trimnya masih full original kurang lebih. Terus kita ke setir nih. Ke setir. Masih kulit jeruk ya teman-teman ya. Masih kulit jeruk. Terus untuk dashboard segala macem. Ini plastikan soft touch. Dan bersih sudah kita poles. Pokoknya tinggal pakai aja lah teman-teman. Ini head unitnya. Head unitnya masih ori bawaan. AC-nya pun masih model kompor ya teman-teman ya. Terus kalau mau ngecek buku-buku. Nah. Ini nih. Nah ini buku service. Buku manual masih ada ya teman-teman ya. Jadi track recordnya jelas. Untuk perawatannya. Ya itu aja untuk bagian dashboard segala macem. Nah ini transmisinya. Matic. Ini dua buah cup holder. Ada kantong kecil. Sini dikit. Buat naruh kartu atau segala macem lah. Terus untuk jok. Jok juga masih original teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat. Bisa di cover aja sesuai selera. Pelafon-pelafon ya. Gak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Belum ada yang memberudul. Masih oke. Segala macem. Semuanya masih lengkap. Terus apa lagi ya. Ini lah tinggal pakai lah teman-teman ya. Udah kita rapiin semua. Coba kita lihat kilometernya nih. Nyalain dulu. Nah ini dia kilometernya di 44.000 sekian ya teman-teman ya. Unit tahun 2016. Berarti berjalan 6 tahun. 44.000 itu rendah banget ya teman-teman ya. Ya mungkin ini pemakaiannya di dalam kota aja. Di luar kota sesekali lah. Itu untuk kilometernya. Segala macem. Udah kita bahas. Bagian depan. Kurang lebih masih full original. Belum ada yang dimodif-modif. Belum ada yang ditambahin. Jadi nanti kalau teman-teman berminat. Bisa dimodif-modif aja. Sesuai selera. Itu aja untuk bagian depan. Kita ke baris kedua nih. Langsung kita cek bareng-bareng kondisinya. Let's go. Nah ini kita masuk ke bagian penumpang nih teman-teman. Nah ini cukup lega ya teman-teman ya. City car. Kelasan Brio ini. Kelasan Brio. Aila. Agia. Nissan March ini. Kelasannya. Nah ini nih. Untuk Dora Trimnya kurang lebih juga masih full original ya teman-teman ya. Belum ada yang diganti-ganti. Power window. Ini speaker tapi belum ada cup holder ya teman-teman ya. Di belakang. Nah ini juga karena joknya masih original. Belum ada kantong Doraemon nih. Biasanya ada kantong Doraemon. Untuk joknya juga. Ini masih ori teman-teman. Belum di cover. Tapi segala macem. Semuanya masih lengkap banget. Masih full original. Safety belt. Dan dia. Headrest-nya. Yang depan belakang adjustable ya teman-teman ya. Bisa dinaik turunin sesuai selera. Itu aja untuk kondisinya. Semuanya udah kita rapihin. Pokoknya udah bersih. Kalau teman-teman ada yang mau dicek lagi. Lebih lanjut. Silahkan datang aja ke showroom kita. Itu aja untuk bagian baris kedua. Baris penumpang. Langsung kita abis ini ke bagasi nih. Let's go. Nah sekarang kita ke bagian bagasinya nih teman-teman. Nah ini untuk bagian bagasinya teman-teman ya. Untuk mobil city car ini cukup lega teman-teman. Nah ini juga masih ada separatornya. Ya kondisinya ini udah kita bersihin lah teman-teman. Tinggal pake aja. Terus kalau mau liat ban syrup segala macem disini nih. Nah ini teman-teman. Ban syrup beserta kunci-kuncinya masih lengkap banget. Karena memang kita mendatangkan unit. Milih ya teman-teman ya. Milih. Dan kalaupun memang ban syrupnya tidak tersedia. Pasti kita siapin. Pasti itu ya teman-teman ya. Untuk kondisinya yaudah lah. Ini gak usah diragukan lagi. Yang jelas bebas banjir dan taburakan. Dan sudah kita rapikan juga semuanya. Yang minusnya itu paling satu ya teman-teman ya. Bensin. Bensin teman-teman silahkan nanti isi sendiri aja kalau berminat. Nah ini untuk bagian bagasi. Kita langsung ke bagian terakhir nih. Kita cek bersama-sama kondisi mesinnya. Let's go. Nah ini dia teman-teman untuk kondisi mesinnya. Sudah rapi. Sudah kita bersihkan. Sudah kita poles. Sudah kita cek juga. Semuanya air aki, air radiator. Pokoknya semuanya aman. Karena unit-unit yang kita tawarkan itu. Pastinya pengecekan mesin itu melalui otospektor. Apa itu otospektor? Teman-teman bisa googling aja. Itu ya teman-teman untuk bagian mesin. Nah kalau emang teman-teman masih ada yang ragu. Silahkan teman-teman kalau punya rekanan bengkel yang ngerti seputar mobil. Boleh dibawa ke sini untuk ngecek. Atau langsung dibawa ke Nissan ini juga bisa. Untuk general check up. Tapi biaya ditanggung teman-teman. Karena emang kita transparan ya teman-teman ya. Untuk kondisi unit-unit yang kita tawarkan. Gitu aja kali ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa datang aja langsung ke Sorong kita. Di Jalan Kaliurang, kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta. Atau bisa hubungi saya dulu. Bilih nomornya nanti ada di deskripsi. So udah kita bahas semua. Eksterior, interior, bagasi, mesin, segala macem. Jangan lupa teman-teman. Like, comment, subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke Sorong kita lah. Mana lagi kalau bukan di CK Mobil Indo. Beli mobil yang PRH cuman isi bensin. Ya cuman di kita lah. So sampai jumpa di video-video berikutnya. Bersama saya Billy. See you and bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.